Halo teman-teman, selamat datang di Indra Aziz Place Dan hari ini kita akan main Cars Mechanic Simulator 2018 Sambil nungguin yang 2021 datang Dan ini adalah mobil Cherokee XC saya baru aja di restorasi Cuman sayangnya video restorasinya kurang bagus jadi saya gak jadi upload Jadi saya akan bikin video yang baru kali ini Bersama teman-teman semua Dan pertama kita akan cari barangnya dulu Barang bekas mungkin rongsokan ya di barn So let's go, ini kita parkir dulu di parkiran kita So let's move this to our parking space And then let's go to the barn I don't know which one But kita akan cari barn yang random aja untuk cari Siapa tau kita ketemu bangke mobil yang asik yang bisa kita restore hari ini Let's go, let's try this one Yep, 50 bucks for taxi ride, let's go Ini dia barn yang kita datengin dan how lucky Look, we got a Land Rover Defender This looks like a really fun car to restore So, oke kita lihat ada mesinnya gak nih Oh ada mesinnya ya So ya mungkin kita bisa work on this Keliatannya, it's gonna be challenging but it's gonna be fun Saya belum pernah sih Ngerjain Defender karena ini mod So ya kita coba aja ya Kita beli Kita bawa ke bengkel Harganya Uh, mahal juga ya 98.333 dolar Mesinnya Factory engine power ini Oh mesinnya i4 Oke, oke Kita lihat disini tentu barang-barangnya dalamnya udah rusak semua ya Dan banyak yang gak diketahui Oh banyak juga barang-barang yang masih bagus terutama di Ini ya, interior dan eksteriornya So yeah Let's buy this car And let's start restoring it pelan-pelan Karena ngerestore mobil itu sesuatu yang lumayan lama Jadi mungkin saya akan banyak potong-potong disini ya But don't worry Kita akan tetap melaksanakannya dengan cara yang fun So let's go back to the garage And let's start restoring our car Uh, so here we are back at the garage Look at that Hmm, ini warna base-nya hitam ya Dan juga banyak rust Oh Hmm Yap, yap, yap Kita bisa sih restore ini ya Harusnya gak jadi masalah Oke, saya akan ambil beberapa foto untuk before and after Let's take one from this angle Sayangnya warna hitam ya Jadi kurang kontras lah Mungkin disini lebih keliatan ya Langsung aja Pertama-tama kita taruh di car lift dulu Car lift nomor 1 yang paling deket sama workbench ya So kita akan copotin semua barang-barang yang kira-kira bakal Bisa kita reparasi ya Atau bisa kita ganti dengan cepat Contohnya ban Terus juga body panel ya Dan juga kaca-kaca disini akan kita ganti Mungkin interiornya juga akan kita copot semua So let's start doing that Nanti frame-nya bisa kita last Untuk kita ilangin rust-nya Oke, hopefully the audio isn't too loud The sound effects Ya, hopefully gak ya Oke, ban pertama sudah copot Cabot semua Untungnya saya udah main game ini lumayan lama Jadi Well, I have the skills Jadi nyopotin kayak gini-gini tuh lumayan cepet ya So let's just do that Tapi tetap aja Begitu kita harus bongkar-bongkar Kaki-kaki, mesin Bongkar mesin ya Itu lumayan pekerjaan yang Gak sebentar But It's always fun Especially Karena saya belum pernah ngerjain nih Land Rover Defender ya Oke, kita cabutin semua Ada Oh, ada Ini juga body panel juga ya Wow Ini kayaknya bakal jadi Tinggal frame doang ya Hmm Front, left door-nya masih bagus Tapi kayaknya kita bakal ganti warna deh Oke, kita copot Semua jenilanya dari sini Trunk juga kita copot Disini ada panel gak sih Oh, tail light Oke Bumper Biasanya kalau mode gini suka ada option-option yang lucu-lucu ya Tapi kita lihat aja nanti License plate Oke, ada lagi yang bisa kita cabut Interior nanti aja Pintu Oke, sekarang kita Oh Misalnya kita cabut juga nih Abang yang atas ya Oke Yes Oke Atapnya udah semua Jendela atas Jendela depan Berarti bisa kita cabut juga harusnya Yes Sekarang interior ya Kita cabut dulu Kursinya Oh, gak bisa Kenapa gak bisa? Apa ini bagian dari eksterior dihitungnya ya? Coba kita cek Eh, tunggu Oh Oh, bisa Bisa, 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 bisa ternyata ya Ini dia Oke Kursi-kursi kita cabut Sama setir juga kita cabut Sip Sekarang udah tinggal Kayak begini ya Jadi Oh, gak, gak masih ada bumper Tuh kan Karena banyak yang kelewatan tuh Ini gak bisa dicopot Ya ampun Copot semua dong Yaudah gak apa Sekarang Mesinnya yang kita copot Kita akan bawa Ini dia nih Untuk ngangkat mesin ya So, let's go Kita pindahin ke Cardlifter 1 Juga bagian interiornya Bisa kita Semacam bersihin ya Atau mungkin Buat kita Prime lah Buat kita siapin Untuk Kasih interior baru So, we have The two tools Oh, wait Hmm Mesin las Saya butuh mesin las Ya Ini dia mesin las Kepercayaan kita Asik Kita pindahin ke Cardlifter A Cardlifter 1 Terus kita akan mulai Ngelas Dan kita akan lihat Ras di luar-luar sini Di bagian frame Akan hilang Oh Oke Semua jendela sudah copot Harusnya ya By now Oke So, kita akan mulai ngelas Dan kita akan lihat hasilnya Let's go Boom Look at that Looking good already Untuk bodinya Sekarang part interiornya Akan kita bersihin Menggunakan alat ini Interior detailing toolkit Let's go Alright Itu sudah kita lakukan Dan Next Kita akan Copot-copotin dulu Ban ya Untuk kita siapin nanti ya Oh, wait Kita mau taruh Mesin dulu ya Yaudah Kita taruh mesin dulu ya Disini Pull out engine out Of the car Oh, oh iya Lupa Gearboxnya masih nyangkut So, kita angkut Ini kita Balikin dulu Ke tempatnya Ini juga Kita sudah tidak pakai lagi Dan Kita akan copot Gearbox Oh, untuk copot gearbox Kita harus copot banyak hal nih So, let's start from The Drive shaft Alright Transfer case Musih nyangkut bagian sini juga That's fine Ya ini Karena ini mod ya Jadi somehow Layoutnya Tidak seakurat Seharusnya But it's fine It's still fun Okay So, we're just gonna do that Untuk cabut Transfer case Kita cabut dulu Tadi Alright And Oh iya Starternya Masih kita cabut dari atas Baru kita bisa cabut Gearbox Dan setelah gearbox tercabut Baru kita bisa cabut Mesin Oke Ini dia starter Oh That Doesn't look good Alright Kita naikin lagi Dan kita cabut Gearboxnya Keren ya Tapi tinggal Tinggal kerangka doang nih Ntar jangan Jangan sampai kita bisa bongkar Tapi Nggak bisa balikinnya ya That's not cute Oke So, ini gearboxnya Hopefully kita bisa cari Gearbox Yang option ya Mungkin bisa kita install disini Oke Kita akan tinggalin Pressure plate Dan teman-teman Di mesin ya Nyangkut di mesin It's fine So, yep Kita cabut mesinnya Oh iya Kita turunin dulu Setelah kita cabut mesin Kita akan mulai urus Ban Dan kaki-kaki Alright Pull out engine Dan enginenya Kita akan kita taruh disini Yep That's it That's the engine guys Kayaknya banyak parts Yang hilang ya Hmm Tapi tenang Kita akan cari tau apa aja Dan kita akan beli Dan kita akan lengkapin Yes So, dari semua Barang-barang Body panel Segala macem Kita akan coba Service dulu Sebelum kita keban Ini ada repair bench Kita akan lihat Ada Yep Ini bisa kita repair Semuanya ini That's good We're gonna do that Semua barang-barang ini bisa repair Kita gak perlu beli baru So, that's good Itu menghemat ya Oh, banyak banget yang bisa kita repair nih Nice So, all that Kita bisa repair Sekarang kita simpen dulu barang-barangnya Dan kita sekarang Urusin ban Pertama Kita harus copot dulu Dari pelaknya Nah, kita cariin pelak yang lebih keren deh Oke Lihat tuh Pelaknya udah jelek banget ya Udah penuh dengan rust Yaudah, saya akan fast forward Untuk copotin semua bannya ya I'll see you again soon Alright But, udah copot semua Sekarang kita akan copotin radiator Aki, dan segala macem So, let's do that now Aki ini bisa kita charge So, kita ambil dulu akinya Kita charge dulu di sebelah sana Kita punya car, battery, charger So, we're gonna use that Charge battery Kondisi 38% So, yep Rechargeable No problem Selanjutnya kita mulai cabut-cabutin semua Dan nantinya kita pasang lagi Kayaknya kita gak bisa salvage Kayak break pump gitu Kita mesti beli baru But, that's fine Just gonna Buy new ones New parts Ya sekalian ya Kita kan kebetulan uangnya banyak So, we can do that We can buy new parts for Our Defender Barang-barang itu udah dicopot Status, segala macem Yap, kita copot-copotin sekarang exhaust Dan ya kayaknya exhaustnya ada yang gak lengkap deh Terus juga fuel tank Kayaknya ada Yap, sini dia Fuel pump Fuel tank Alright So, ini udah kita copot semua Sekarang tinggal perkakian ya Oke, perkakian ini kayaknya gak terlalu lama Simple ya Depan belakang ini Pair down Dan bentuknya mirip-mirip ya Sama depan belakang So, yeah Let's do that now Cabut, cabut-cabut semua Cabut-cabut semua Mungkin yang lama Pas kita ngurusin mesin ya Ngurusin kaki-kaki doang mah Masih simple lah Cuman yang suka lupa tuh Naruh ini Rubber bushing gitu ya Karena udah pasang Terus bushingnya ketinggalan Sama clip kadang-kadang ya Sama ini nih Leaf spring U-boltnya Suka ketinggalan Udah pasang leaf spring U-boltnya gak dipasang Aduh Begitulah ya Kadang-kadang hidup ya Apalagi manusia Kita selalu pelupa Kadang-kadang So, yes Leaf spring plate is out Ini mulai dari busing dulu Baru abis itu Leaf springnya kita cabut Alright Yes, ini berat banget loh By the way Saya dulu pernah punya Ford Ranger Dan untuk Ngangkat Leaf springnya Satu helai gini Berat banget Untuk minda-mindain dari Gudang aja Ya ampun Berat banget Oke, shock Kita cabut juga Jangan lupa U-boltnya Kita cabut Sebelum kita cabut Leaf springnya No problem there Yep Aha, aha Sebenernya Saya pengen banget ya Punya mobil ginian tuh Kayak salah satu impian banget Punya mobil Defender Gak tau deh Mungkin saya gak bakal Nyemplung off-road juga But it's just Sebuah mobil yang memiliki History yang sangat keren gitu Ya memang Mobil ini Inggris gitu ya Cuman Di Indonesia sendiri Punya sejarah Yaitu saat Camel trophy ya Di Kalimantan Dan Wah Camel trophynya tuh Mobil-mobilnya pada kemana ya Ada gak yang nyisa di Indonesia ya Camel trophy Kalimantan Pasti keren banget Oke, cabut Oke, bagian belakang Kayaknya udah Beres semua Yap Yap, 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 yap Kaki bagian belakang udah beres Sekarang kita maju Ke bagian depan See, it's pretty simple Brake drum Brake shoe Bla 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 Oke Ini ada part kecil Kayaknya masih bagus ya Masih aman So maybe we can use that Nah ini nih Ini karena ada steering di depan Jadi Agak sedikit lebih kompleks Dibanding yang belakang Kalo di belakang cuman Maju mundur doang Kalo yang di depan Tentu ada steering Makanya agak lebih Complicated Sedikit Itu ada Apa namanya Part-part tambahan Oke, shock Shocknya juga sama bentuknya Shock springnya sama Lift spring U-bolt Jangan lupa untuk dicabut Ini yang nahan Lift spring kita Biar gak kemana-mana Oke Dikit lagi guys Oke, see Very simple Inner tie rod Kalo di bengkel kita Sebutannya Terot Oke, kita pindah ke sebelah sini Brake drums Kita cabutin Satu persatu Tapi pasti Walaupun perlahan Tapi jelas Apa yang kita lakukan Outer Terot Bukan tie rod But terot Kalo kata Montir-montir Indonesia Ngasih dulu kerjaannya Kalo ngurusin mobil Ke ini sih ITC Permata hijau ya Karena yang paling deket dari rumah saya Itu si permata hijau Tuh dulu Ford Ranger Waduh Kacau banget Ngurusin mobil bekas kebon Kayaknya saya gak bakal lagi sih Mau beli mobil bekas-bekas kebon gitu Atau bekas tambang Ngurusinnya Ampun-ampunan Yang ada kita Abis duit tuh Bukan buat kita nikmatin Tapi cuma buat Ngobatin doang Cuma buat ngebenerin doang Cuma bisa jalan gitu loh Oke apalagi yang kurang Sebelah sini kita Oh iya ini jangan lupa ada E-ring Ya di bagian depan sini Di bagian belakang gak ada tadi perasaan ya Kalo gak salah Oke Front steer knuckle Front drive axle Jangan lupa Kita masih ada yang sebelah sini E-ringnya Boom 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 Yep No problem at all And front drive axle is out Steering rack Keluarin dulu inner tyrodnya And then steering rack is out And that is it Semuanya sudah dicabut ya Ini tinggal kerangkau doang basically But The good thing is Framenya udah kita last Jadi udah gak ada rush lagi Oke so i guess it's time To take care of the engine Oh Oke ini base colornya Engine nya warna hijau ya Sampai-sampai Ininya Oil filter base Dan teman-teman Warna hijau semua So ya Kita akan mulai Disassemble Dan kita akan lihat nanti Saat kita Salvage Apa aja yang bisa kita salvage Dan Apa yang mesti kita tambahin So let's go And kita Pretelin ya Mulai dari radiator fan Oh yes Ini pertama kali loh Beneran Saya selama main game ini Pertama kali saya Meretelin Land Rover Defender Dan ini mod by the way So saya sejujurnya gak tau What to expect Yang pasti mungkin Beberapa barang Nyarinya gak bisa di toko biasa Melainkan harus di toko Yang ada tulisan community Karena dia Made by the community Or by the modders Oke Gak terlalu susah Gak sebanyak itu ya Kayak timing chain Dan segala macem Timing di dalam sini Harusnya ya Timing chain kita Yes There it is Timing chain Cam gear Oke ini tadi I4 ya Jangan lupa I4 Nah kita coba cari Parts yang Option ya Siapa tau Ada Part-part yang option Untuk naikin horsepower Ya kan Fuel pump Okay Fuel pump Is over there Intake Karburator Oh Iya nih ya Ini harusnya ada Part atasnya nih Ini berarti yang Hilang Oke Cabut dulu Ntar gampang Yang part yang kurang Bisa kita tambahin Belakangan Oil filter base Nah ini buat Ignition All right Oke Oh ini ada Clip Jangan lupa ya Ini pake clip Makanya gak bisa dibuka Oke Clipnya kita cabut Disini Baru sekarang kita bisa cabut Capnya Rotornya Dan Ignition distributornya Oke Air filter ya Lucu ya Bentuknya kayak begini Air filternya Hmm Air filter cover BI4C All right Ini juga pasti Udah Jangan diharapin lagi ya Filter udah pasti Udah jelek banget Ini bakal kita ganti Semua sih yang pasti Gak masalah Oke Spark plug Ada 4 saja This is a rather Small engine Saya gak tau Ini bisa gak ya Diswap Never done that So maybe kita gak akan Ngelakuin itu untuk episode kali ini But maybe in the later episodes Kita akan coba Engine swap Oke Kita masukin Mesin yang lebih gede Mungkin ya I don't know Tapi sekarang yang penting Asal bisa Jalan Ya kan Dengan chat yang keren Saya udah cukup happy Oke Kita copot sekarang Engine block sini Oil filter base Kita buka dulu Oke Oil filter Gede banget Oil filternya ya Iya Kayak mesin jadul gitu loh Ignition coil All right Sekarang kita mulai pinggir-pinggirnya Ini intake Intake-nya Intake-nya Ya kecil ya Oke Sama Masuk ke Apa namanya Exhaust Oke ini buat Apa namanya Kenalkot ya Untuk Keluarin Sisa pembakaran Oke Ini arm Ini harusnya buat alternator Kalau gak salah ya Buat dudukan alternator Oke Sekarang kita bisa keluarin Camshaftnya Dan ini kita mesti keluarin Dari bawah So Yuk kita Puter mesinnya ya Kayak gitu Nah ini dia nih Oke Satu persatu Kita copot dulu Road capnya Untuk kita bisa Nyopot Apa namanya Apa sih ini namanya What do you call this Piston Yeah Piston with con rod So we gonna need to Pull this out Sama road cap dulu Jangan sampai ada yang ketinggalan All right Kita cabut dulu Pistonnya semua Ada 4 saja Oke Gak masalah Nah ini mah Lebih enak ya Karena mesinnya kecil Oke untuk nyopot ini Kita perlu nyopot Peralatan-peralatan Yang berhubungan Sama gearbox ini ya So Clash plate Let's do that now All right Flywheel Clash plate Oke Beres Dikit lagi Kita bisa cepat Oh ini masih ada Crankshaft bearing Lupa ya Habis warnanya Kayak gitu sih ya Jadi kita gak bisa lihat Ini yang mahan Crankshaftnya Oke udah cabut Sekarang satu lagi I think I think And that's it Dan terakhir adalah engine blocknya I4C And that's it That's all the parts for the engine Engine nya udah kita copotin Pratelin secara Semua Keseluruhan Jadi kita sekarang tinggal Ke repair bench Kita lihat apa yang bisa kita repair Dan apa yang mesti kita beli Oke so I will be back Saat kita sudah punya parts nya semua All right Parts udah dibeli Dan udah dibenerin Di repair bench So kita akan mulai Build dari awal Mesinnya Dan kita akan lihat Barang apa aja Yang ketinggalin Dan kita mesti beli Oke So let's do that Pertama Engine block dulu See 100% Really cool Camshaft Oke Saya mau coba tes Saya gak tau sih Saya belum pernah coba Tapi kita coba aja Cari mesin-mesin Di Sini ya Mungkin di Power Boost Maybe I don't know Kita cari aja Camshaft Atau kita cari nama mesinnya ya I4 Let's see Oh See Ada Part-part option Untuk ini Nice 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 Oke Kita coba Kita akan mulai dengan I4 Camshaft Yang B I think It was B Right Oke kita coba ya Let's buy this one And Kita coba Masukin disini Is it Oh it's C Hmm I don't know if it's available No I don't think so Nope Kita gak punya yang C Adanya yang D Dan yang B Oke Kita lihat lagi mungkin udah Part lain Atau mungkin Crankshaftnya yang ada ya Oke Coba kita lihat di toko Crankshaft I4C Hmm 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 Oke Gak ada juga Kita sekarang pasang lagi yang stock dulu aja There And there Yang kita tutup-tutupin Pake bearing cap Dan segala macem This is a long and very fun process I love doing this And I love the sound Karena bunyinya tuh somehow kayak ASMR Ya kan Mer Kayak ASMR gitu ya Bunyi-bunyi Apa namanya Skrup Baut Dan teman-temannya So yeah Alright Piston Terus ini Piston Lalu Oh iya Jangan lupa Road capnya Ter Jatuh di tengah jalan lagi Mesin lagi muter Tiba-tiba Jatuh kan gak lucu ya Ada bunyi Glotak-glotak-glotak gitu Ih serem banget ya Lagi jalan Terus mesin mobilnya Bunyi glotak-glotak-glotak Oke Ada satu lagi Piston Ih ini mesinnya kecil Jadi gampang banget Dirakitnya lagi Aduh Coba semua mesin mobil Kayak begini ya Life will be very simple Oke kita kehilangan Road cap satu Gak masalah Tinggal beli aja Home Parts Road cap There it is Only need one Langsung pasang Boom Yep Sekarang kita pasang Oil pan Tapi sebelum kita pastikan dulu Semuanya lengkap Gak ada yang Kurang ya Oke Oil pan Tidak punya juga Oke Oil pan I4C Hmm Let's see apakah Nah you know what Oil pan mah gak usah Option-option Option-option Segala macem ya So Oil pan I4C Oh iya Yang warna hijau ya Tentunya ya Oke I don't really like the color But it's fine Probably Karena dia Land Rover Defender Ini warnanya harus hijau I don't know Maybe because it's military I don't know Alright Kita pasang aja Flywheel dan temen-temen Sekarang kali ya Untuk mempersingkat Waktu Biar ntar pas Kita taruh di mobil Tinggal sambungin aja Ke gearbox There it is One Two Three Four Five And Clutch release Bearing Oke I believe That's all Sekarang mulai Kita harus Puterbalikin lagi ya Ininya ya Mesinnya ya Oke Yap Looks like we need to Puterbalikin Biar gak pusing Ngeliatnya Oke Kembali Mengerjakan Part mount Yap Kita masih punya nih Exhaustnya Udah kita Rapihin Tinggal dipasang Intake Oke Setiap ada intake Pasti ada exhaust Oke So we bring in air Pembakaran Lalu Sisa pembakarannya Kita buang Fuel pump Oke Arm Ini buat Dudukan I don't know Buat dipasang Ke dalam engine bay Probably Steering pump Ya power steeringnya Kayak begini Bentuknya Cam gear Cam gear Oke Coba ya Cam gear I6B Kita cari ya Siapa tau Di option ada Tuning shop Cam gear Oh Nope Cam Cam gear Nope Gak ada Oke That's fine Karena kita udah punya yang stop Jadi gak masalah Oke Timing chain Sip Timing chain cover I4C 1 2 3 4 5 Crankshaft pulley Ini buat Pompa air ya Oh ini water pump Water pump Boom 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 Nanananana Oke ini pulley nya Buat disambungin Pake tali Ke bawah Ke alternator I think this is for alternator Kalau gak salah ya Kita pastikan dulu Si alternator Kayaknya kita gak punya ya I6B Oh punya ternyata Saya gak lupa sendiri Oh that's good That's good That's good Tinggal sambungin kesini Untuk Mengatur Apa namanya Pompa dari radiator Dan juga Mengatur Putaran dari Alternator Very nice Siapapun yang menciptakan Engine Itu Super genius Oke Oil filter Base Gede banget Jangan lupa Dalamnya ya Ada beli juga Dan juga covernya Semua udah lengkap Enaknya kalau disini tuh Kita bisa taruh semua Part yang masuk ke inventory kita Kedalam Shopping list Jadi Kita gak mungkin salah beli Jadi enak Oke Ignition coil Air filter base Air filter Dan Covernya Gede banget Jangan lupa ya Ini clip Ini sering banget Ketinggalan nih Clip B Ini sering banget Jadi udah pasang semua segala macem Tentunya gak bisa dinyalain Hanya gara-gara Clipnya Oke Engine head Hmm Iya Kita perlu spark plug nanti ya Tapi bisa pasang engine head dulu Satu Satu Dua Tiga Saya gak tau di Defender ini ada engine cover gak ya Buat di Engine bay Jadi keliatannya lebih Maco gitu Gak perlu sih Ini Mesinnya kotak-kotak gini Lebih klasik gitu Style-nya ya Keren sebetulnya Gak perlu ditutupin segala Oke Spark plugs Ada empat Eh Oke Sip Satu lagi Dan Karburator Ya ini harusnya Ada Atasnya ya Kalau gak salah ya Iya kan Bener Air filter Si Kita gak punya barangnya So Kita akan beli Air filter cover Untuk I4C Mana dia barangnya Tapi ini ada yang ijo-ijo nih ya Berarti harusnya disini nih Air filter cover Come on Come on Come on Oh Ini dia Oke Beli satu Langsung pasang Biar gak lupa Yep That's it Barangnya ijo semua Fuel filter Kita pasang sekarang aja Oke Gak masalah Jangan lupa Kabel-kabel buat Ignition Ya buat Starter kita Eh buat Starter Maksudnya buat Pembakaran ya Oke Ada lagi yang kurang Disini buat Gearbox Udah beres Semuanya Di bawah-bawah sini Ada gak Kayaknya ya Kayaknya nih Engine udah beres Kita So There it is Guys The engine Of our Land Rover Defender Nice Sekarang Waktunya kita Untuk Pasang Semua Kaki-kaki Eh Oh lupa tadi ya Tadi ban belum kita beresin You know what Kita beli ban dulu kali ya Lucu ya Oke let's see Tadi pelaknya itu Yang kita punya adalah Oh ini ya Ini pelaknya Rim basic Dia 16 inch Hmm Oke kita cari ya Pelak yang semacam ini Offroad tire nya 23575 Oke 23575 16 inch Oke Yuk kita coba cari ya Di toko ya Ada yang keren gak Kita ke toko Rims dulu sekarang Rims 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 Kita ke 16 ya Kita pilihin yang kira-kira Cocok sama Style Klasik Yang mau kita kejar nih Let's see Ini sih ya Jips Standar sih Klasik Cuman A little bit boring Maybe Let's try something more Eropa gitu Oke I'm not good at this Oke I'm not good at this Oke so Jeep Well you know what Karena ini akan kita jadikan Design Yang lebih modern Jadi mungkin kita akan Beliin yang style nya Hitam ya Yang warnanya hitam Nah how about that Ya warnanya hitam Dan lebih Eh kayaknya lebih masa kini aja gitu Oke so I think Let's go with this one Rim retro Yang warna hitam kayak gini Oke kita coba ya So Size 16 Amount 4 Boom Oke Sekarang kita ke Tokoban Saya terlupa 275 Berapa? 275 Ah sorry 23575 Ya 235 75 Oke Jangan pisah lah ya 235 75 Oke All tire Off road tire Lebih Ya I think let's go with No let's go with the A1 Oke Jumlahnya 4 Size 16 Bener Width nya 235 Profile nya 75 Oke Ini lebar Ini lebar Ini profile tuh Kayaknya ketebelan ini I don't know Probably Let's buy that Sip Band udah kita beli Sekarang kita Assemble dulu Band nya disini Jangan lupa kita Balance ya Oke seperti biasa Saya fast forward aja Biar gak Boring ya So Oke Off road Tower Eh Tire nya bener ini ya Setelah terpasang tentunya Kita harus balance Jadi kita pindahin kesini Biar lebih efektif So let's put this one in Sambil ini motor Balancing Kita pasang Band yang Satu lagi Jangan lupa Pelek yang ini Dan Band nya yang ini Oke Pasang Band Disini Balancing Lalu kita akan Lakukan secara Bergiliran Supaya efektif Dan efisien Waktu Ya Ini adalah Band terakhir kita Sudah dibalance Rapi ya Tinggal kita pasang sebetulnya Tapi kita gak punya kaki Masalahnya mobilnya Jadi Next We have to Install The kaki-kaki Let's do it now Kita mulai dengan Ini Front steering knuckle Jangan lupa Untuk wheel hub Dan segala macem Buat rem-reman Penting sekali ya Ini Rem nya pake drum So ada brake shoe Bukan pake clamp Oke Sekarang kita pasang Pair down nya Jangan lupa Busing nya Dan juga Yang gak kalah penting U-bolt Oke Busing 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 Yes Dan U-bolt Tadi kebetulan Partnya masih lengkap ya Jadi kita gak perlu Beli-beli Paling yang kurang Kalau dia udah gak bisa Di salvage lagi Tapi harusnya ini aman So Apalagi partnya gak terlalu banyak ya So It's a Very simple Car Front e-ring Jangan lupa Yang tadi part yang Saya agak bingung E-ring Namanya E-ring Kayak Istilahnya kayak ini ya Kayak Anting Maksudnya E-ring E-ring Oke Sekarang Buat Setir menyetir Start dari Steering rack Kita lanjut dengan Inner tie rod Dan juga Outer tie rod nya Jangan lupa Disini Ikat Iya Beres Udah bisa pasang ban Tapi ban nya ntar aja Kita Let's just save it for later ya Oke Shock Inner tie rod Outer tie rod Oh belum bisa pasang Pasang ini dulu ya Knuckle Knuckle dulu Baru bisa pasang Outer tie rod Oke Sekarang Drum-draman disini Wheel hub Dan teman-teman Boom Axel Boom Ya karena ini kan mobilnya 4 wheel ya Jadi penting banget Untuk kita Tau bahwa kita taruh Axel di depan Gak cuman di belakang doang Ini di depan juga ada fungsi Tarik menarik Iya Karena 4 wheel Tapi yang saya gak tau Kenapa di game ini Horse power nya kecil banget ya Hmm Karena mungkin harusnya di upgrade Cuman saya gak tau cara upgrade nya Hahaha Mohon maaf Nanti saya akan pelajari lagi Ya karena ini pertama kali juga Saya Ngurusin Mobil ini Di Dalam Game ini Dan ini juga Mod sekali lagi ya Oke Ini dia Sip Oke I believe Oh U-bolt Kan hampir lupa kan U-bolt ya Tapi setelah U-bolt ini I believe bagian depannya udah beres semua Kita bisa move on ke bagian belakang This is nice It's a A rather Fast build Ya cuman Oke Bagian depan udah beres Kenal pot Should we put Oke Fuel tank dulu deh Fuel tank Sip Jangan lupa Fuel pump nya Oke Langsung kita ke bawah Urusin perkakian Ya kalau kita Beli mobil bekas Apalagi bekas kebon Atau bekas Tambang Percaya sama saya Kaki-kaki itu gak akan beres Ya It's gonna be a long 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 Thing that you have to deal with Dan gak selesai-selesai Apalagi kalau mobil offroad Aduh Ampun Karena somehow ya Perlakuan orang terhadap mobil tuh Disini terutama Atau ya At least di tempat-tempat Yang kayak tambang Atau kebon tuh Mereka Ngakalin gitu loh Kadang-kadang gak pake Cara Yang seharusnya Menurut manual book Tapi Ya dengan cara seadanya Yang kalau bisa ya Bagus Jadi Ngebenerin itu Gak pernah tuntas gitu loh Oke Ini dia Part yang selalu Kelupaan Yes Nice Satu lagi Abis ini kita coba Abis pasang mesinnya Kita langsung coba Nyalain mesinnya ya Jangan lupa pasang Oli nya dulu Kita tambahin oli nya Oke Shock Boom Leap spring Oke Hubolt Jangan lupa bushing Jangan lupa Boom Boom Oke Boom Boom Busing 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 gak punya duit Hahaha Saya juga By the way Saya mulai pertama kali nih Recording pake mic yang bener ya So hopefully Bunyinya bagus Hopefully I really hope Saya gak tau nih Saya belum tes Tapi hopefully bunyinya bagus Karena si selamanya kan pake Mic headset gaming ya Ya Oke sih Cuman I don't know Somehow Sebagai seorang penyanyi kali ya Bahwa adanya pengen pake mic yang serius aja gitu loh Walaupun kontennya konten gaming Oke Sementara kita selesai guys So Brake shoe udah beres Brake drum And we're ready to install our tire Kita mau make sure dulu Busing udah U-bolt udah Oke Kita bisa pasang ini sekarang ya Apa namanya Gardan Tapi sebelumnya kita pasang Ini dulu Engine block Ya kita butuh engine block Untuk pasang Gearbox So We are going to do that now Oke Kaki udah Kita turunin Oh iya Kita punya Aki disana Yang harusnya udah Saya di charge nih sekarang Oke Kita ambil akinya Kita pasang Yup Yuk Kita pasang dulu akinya ya Aki-aki Battery See It's now fully charged Oke Brake servo Radiator Yes Radiator udah Let's see Apalagi yang Di luar engine ya Ini juga bagian dari engine Oke kita pasang engine dulu Abis itu Gearbox Baru terakhir Kenal pot ya Let's go and Get our engine Take off engine Dan kita masukin Engine ke dalam mobil Yes Now the engine Is back Sudah disini Kita kembalin dulu Alat ini Biar gak mengganggu jalan Dan sekarang kita bisa pasang Apa tuh namanya Starter udah ya Oh starter Kita mesti pasang itu dulu dong Mesti pasang Gearbox dulu Yaudah Kita naikin ya Oke Let's install The gearbox Ah oke Gearboxnya I4C Let's see if we have the option For that Gear grip I4C Ah Yeah Let's get this one Walaupun saya gak tau Efeknya apa Tapi lebih keren aja Oke So let's install that This is the new one Loquette Ya Oke Warnanya hitam Lebih keren ya At least dia Lebih punya style Lebih fashion Karena mobil ini kan Mungkin mobil offroad Jadi bakal sering kebalik Oke Transfer case Ah Transfer case Transfer case Oke sebentar Sebentar Ini transfer case I4C Mungkin ada yang optionnya I don't know Kita coba aja Gak ada salah aja ya So this should go in power boost Nope Oke ya udah Kita pasang stock aja Lagi-lagi No problem Saya belum ngerti banget sih Cara Beli-beli part option Kayak gitu ya Nanti saya pelajarin lagi Anyway Kita pasang stock dulu aja Gak masalah Front drive shaft Jangan lupa Kita gak bisa maju Oh ya Starter musuhnya Dari engine bay So let's Do that Kita turunin Dan kita pasang starter Oke Mana dia tadi Ini dia Di bawah sini Boom Boom Oke Apakah sekarang waktu yang tepat Untuk pasang kenal pot I guess so But do we have them I don't know Kita coba naikin All right Exhaust Oh ini dulu ya Drive shaft Oke Pasang Belakang Oke Apa kita punya rear muffler Oke Kita punya That's good That's great Ini juga kita punya Yes Wow Lengkap ya Wow Oke That's good That's good That's good Yaudah kita pasang aja Banda kalau gitu sekalian Toh udah Kepasang anyway kan Oke Nice Kita sudah lagi selesai nih guys This is really cool Really really cool I'm so happy Oke Off road tire Boom 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 All right Sekarang kita ke depan sana Eh Oke Boom 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 Saya masih belum menentukan loh Mau pakai warna apa Tapi kayaknya gak hitam deh Ya Hey wait Ada yang kurang disini rupanya Apakah itu Oh ini Front steering knuckle earring Ya inilah tadi part yang saya sempat terbingung-bingung Ini part apaan Ternyata ini yang Kurang terpasang Dan kita gak bisa pasang ban Oke Sorry Sekarang sudah beres Boom 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 And That is it guys Look Looking really cool already Looking really badass Oke Kita coba Nyalain yuk Tapi sebelum nyalain Kita mesti isi oli dulu Kita isi oli yuk Dari sini Oil plug Supoil Premium motor oil Yee Ini harusnya pakai merek beneran dong ya Biar orang beriklan disini kan Pasti Ada yang nawarin ya kan Cuman mungkin gak tau kenapa belum Apa jangan-jangan ada Supoil Maksudnya sih gak pernah lihat Oke Interior kita belum punya masalahnya Hmm Oke coba ya Interior Kita punya front left seat Masalahnya kondisinya Saya gak tau Tapi tadi sih terakhir liat Interiornya masih bagus ya Tuh kan gak masalah Oke Kita pasang aja ya Ini juga deh Eh Salah bukan yang itu Tapi kok bagus juga ya Hmm Jadi mikir nih Tapi Ya tapi kurang klasik sih Ya Iya gak sih Rasanya kurang klasik gitu Coba kita pasang yang aslinya dulu aja deh Ini kita pasang Pakai yang Ini wheelies Hmm Aduh saya jadi bingung nih guys Hahaha Aduh 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 Coba kita dudukin Bisa kita nyalain gak Oh Yee Mesinnya udah nyala Yang penting Hehehe Oke Yaudah kita sekarang Ke toko untuk Pilih Interior ya Tapi interiornya Keren sih Kalau klasik gini ya Ini Interior wheelies ya Mesinnya juga mesin yang Kotak-kotak gitu Klasik so I think we should Keep this A classic like this So kita pake jok wheelies Kayak gini gak apa ya Nice Kita sekarang pasang Bench belakangnya Mana dia tadi Oke Bench Kondisi ya Masih aman lah Kondisi segitu ya Uh Kita gak punya Bench satu lagi Kita cek ke toko Front Bench Oke Front Bench Adanya di Toko I think Benchnya yang Bench Kayak gini sih Harusnya ya Bench Jeep wheelies ya kan Oke Kita cari yang lain Yang bentuknya sama kayak gitu Gak ada kan Ya bener Yang ini Oke Kita beli ya Sip Langsung install Front Front Bench Iya kan Iya bener Oke Interior sudah terpasang Setir yang belum Kita setir punya ini Dan punya ini Kita pasangnya ini ya Ini keren nih Tapi ini lebih klasik sih Hmm Oke Oke Saya jadi bingung Ini aja deh Ya Lebih klasik bentuknya Sekarang kita mulai Pasang-pasangin body panel Sama Kaca mobil Let's do that now Oke series 2 Front Fender Front end Why do you keep doing that Front end Series 2 Headlight Looking really good already guys Front bumper Spion Jangan lupa Yes Dan juga hood Udah ada ban ya Tentunya Keren ya Front right door Jangan lupa kaca Sip Kaca sini juga Oke Masih aman semua Jangan lupa kacanya And Of course The rear cam shell Kita Ya Cuma satu pilihannya Yang ini Oh my god Look at that That's really cool Oke Ini harusnya ada kacanya ya Oke Coba kita cek lagi Yes Jangan sampai Ketinggalan ya Gak lucu ya Oke Kaca ini udah Kaca ini udah Kaca belakang yang belum Kita tutup Ya Kayaknya udah Beres semua Tinggal kita bawa Ketempat Ngechat ya Look at that guys That's our Land Rover Defender Yeah Oke Yuk langsung kita Chat Gak sabar Gak sabar Tutup pintu Karena ini gas beracun Semua isinya ya Uh Look at that Ye Oke Let's start doing that Hmm Let's see Kayaknya Saya mau cari warna Ini loh Warna desert Gitu ya Cara dapetinnya gimana tuh Warna desert Oke Kita mulai dari brightness Kita naikin dulu Biar kita tau ini warna apa So Saturation Mungkin jatuhnya dia Ke Nah Kesini kali ya Oke ini Yeah Something like this Something like this guys Tapi mungkin lebih Bright Yes Saturationnya kita Boleh kurangin Hue nya kita geser dikit Nah Sini dia Nah ini dia Oke Sip 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 Terus Brightness kita kurangin dikit Yeah Metallic nya Kita ganti Matte Pearl Pearl Camille No No Definitely not chrome Probably Metallic Yeah Atau matte Kalo di Matte Iya Matte sih Masuk akal banget ya Iya gak sih Look at that That's really cool Livery Do we have The option Nope No livery Oke kita coba dulu ya Kita chat Warna desert That's loud Oke Udah Oh wow Yeah Kita keluarin sekarang Ke garasi Aha Oh yeah We're done guys Look at that That is A really cool Truck Oke Untuk measure lagi Sekali lagi Gak ada barang-barang yang ketinggalan ya Yang belum kita pasang Interior wise Kayak kaca-kaca Ini roll bar Bukan roll bar sih Roof rack ya Oke ship kayaknya gak ada Oke sekarang waktunya untuk kita Foto Abis foto kita bawa ke tempat offroad yuk Kita coba stir ya Nice Look at that Oh yeah Alright Yeah Yeah Seru banget Seru banget Oke yuk kita bawa ke tempat offroad Disini Kita lihat ya So let's bring this car And see If it will perform Or not Ini dia Interiornya Gak terlihatan Kita pindah kamera Nah ini dia nih Yuk kita tes ya Kita tes jalan Mungkin karena Ini Mobil jadul ya Jangan dibawa yang ekstrim-ekstrim dulu kali ya Aduh-duh-duh Pelan-pelan Aduh Oke Maksudnya sedih gitu Abis Abis dirapiin di bengkel Harus Tau-tau harus Dibawa rusuh kayak begini Oke Kita akan belajar cara Tuning mesin nanti Tapi yang jelas gak sekarang ya Mungkin untuk next episode Karena harusnya bisa ya Mobil kayak gini udah kita rapiin Luarnya Dan standar segala macem Bisa kita tuning Aduh Untuk naikin horsepower-nya Ya pokoknya untuk hari ini yang penting Mobilnya udah selesai Thank you so much For watching And for following along Sampai ketemu di Video Indra Aziz plays berikutnya Entah itu dengan Farming simulator Car mechanics simulator Sim trucking Dan segala macem ya Have a nice day Sampai ketemu di video selanjutnya Dan Bye 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 Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.